Mengucapkan Alhamdulillah Hiromil Alamin MTK ke-6 Kecampatan Ribu di Desa Syukamaju Secara resmi Dikatakan di Kudus Selamat malam buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo Masyarakat Provinsi Jambi Informasi yang bisa kami sampaikan Buat kawan-kawan semuanya pada malam hari ini Hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Kembali saya memberikan informasi Musabakoh Tilawatil Quran yang ke-6 Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Ribu Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Malam hari ini resmi ditutup Hadir dalam giat penutupan ini Yaitu Kecamatan Ribu Ulu Bapak Joko Kisworo SP Berserta dengan Nyonya Kades Sukamaju Haryanggoro Seluruh kades yang ada di Kecamatan Ribu Ulu Toko Agama Toko Masyarakat LPTK Kepanitiaan Semuanya hadir untuk mengikuti Detik-detik penutupan Yang sebentar lagi akan digelar ini Informasi yang bisa kami sampaikan Buat kawan-kawan semuanya Bahwa setelah dibuka secara resmi Oleh PJ Bupati Tebo pada hari Jumat Yang lalu Yang diwakili oleh asisten 1 Bapak Dr. Sindik SMA Maka pada malam hari ini Dilakukan penutupan Dan perlu kami sampaikan Buat kawan-kawan semuanya Nanti secara tersendiri Tetapi yang bisa kami sampaikan Buat kawan-kawan semuanya Bahwa pada malam hari ini Keluar sebagai juara umum 1 Yaitu Desa Sungai Padang Yang artinya dalam 2 tahun berturut-turut Desa Sungai Padang Memperoleh juara umum 1 Juga hadir seluruh kapilah Tim juri Kemudian Wali murid atau orang tua Daripada santri Atau Para kori dan kori ah Serta kapilah Semuanya hadir memenuhi lapangan Desa Sukamaju Kecamatan Ribolu Kabupaten Tebu Provinsi Jambi Perlu kami sampaikan Buat kawan-kawan semuanya Bahwa MTK kali ini Adalah untuk mencari Bibit-bibit unggul Kecamatan Yang nanti Insya Allah Pada tahun 2025 Untuk Kecamatan Ribolu sendiri Akan Menjadi tuan rumah Dalam pelaksanaan MTK tingkat Kabupaten Yang akan digelar Pada tahun 2025 Yang akan datang Perlu kami sampaikan Buat kawan-kawan semuanya Bahwa luar biasa Pada malam hari ini Memang Setelah Seremonial Kemudian Dibacakan Para juaranya Maka Saat Pak Camat Membagikan hadiah Maka Keberkahan turun Yakni dengan Turunnya hujan yang lebat Sampai Dengan penurunan bendera Itu saja yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat untuk semuanya Admin tentu pada malam hari ini Mengucapkan selamat dan sukses Untuk Kecamatan Rimbu Ulu Yang sudah menggelar Acara Musabagoh Tilawati Al-Quran Yang ke-6 Tahun 2024 Sampai jumpa Di tahun depan Di acara Musabagoh Tilawati Al-Quran Tingkat Kabupaten Yang akan diselerakan Di Kecamatan Rimbu Ulu Tahun 2025 Itu saja Selamat malam Sukses Selatan Negeri Salam Sampai jumpa Di Kecamatan Rimbu Ulu Terima kasih Rumah PAI Hatsi Suara Yunus Rasul Pemblok Pesankan Bidaya Terima kasih Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bagaimana kesempatan, Bagaimana kesempatan, Bagaimana kesempatan, Saya belaan latar beliau, latar beliau, Bapak Ades pun, Dan berkati, yang juga menekuti, dan ini adalah latar beliau, Kota memperlancar kebiayaan, baik itu, Dalam dana, dan untuk meningkatkan, dan belajar lebih biasa. Selanjutnya, FBP ini, saya menawar, Untuk FBP Ternak Kerja Matamu Guru, Bisa Sumpah Macem ini, Saya nilai sangat sukses. Sekali lagi, saya mengucapkan ribuan, Banyak terima kasih kepada semua pihak, Yang telah mendukung kegiatan ini. Terima kasih. 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 Suka Maju secara resmi Dendatakan ditutup Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati